Nah Ragnarok Mobile Labirin ini sudah kalian bisa download ya dan tadi sekitaran jam 1 siang itu sudah open beta di tanggal 1 bulan 12 2020 Nah ini kalian bisa download di google dan kalau kalian mau main ini gue mainnya itu di bluestack ya kalian bisa lihat ya ini tampilan bluestack Nah gue mainnya di bluestack dan kenapa bisa panjang begini harusnya dia kan portrait ya kenapa bisa landscape Nah jadi kalian bisa download aplikasi namanya rotation ini kalian bisa klik ya disini mana ini kalau gak salah Nah ini dia kalian bisa download namanya rotation control setelah itu nanti kalian sebentar Ada MVPan, gue hajar MVP dulu Nah sambil ngejelasin nanti disini kalian tinggal checklist aja lalu kalian buka RO Labirinnya dan nanti dia akan landscape tidak portrait lagi Jadi lebih simple ya Nah ini tuh gamenya seperti apa sih Jadi dia bisa dibilang dia ini idol tetapi kita idolnya itu gak seperti Ragnarok Idol yang dulu dan juga tidak seperti Ragnarok Frontier Dimana kalau Ragnarok Frontier kita memainkan 5 Langsung 5 ya 5 atau berapa sih 1 partian lah kita memainkan Priest Terus LK misalkan terus Magician dan lain-lainnya dalam waktu bersamaan Wow the best Looting aja bagus Tapi kalau disini kita hanya di hanya di apa ya Bisanya cuman ngebuat satu karakter aja gitu Nah disini di video kali ini gua mau ngebuild itu akan ngebuat LK disini gua udah menjadi Knight dan nantinya akan berubah menjadi LK Nah menariknya game ini tuh kita bisa ngebuat Jadi game ini tidak menyusahkan kita para free player Untuk memainkan game ini Karena semuanya bisa kita buat di dalam gamenya Artinya game ini tidak petwin Jadi petwin itu bukan player yang beli-beli cash Bukan player yang jajan-jajan yang ada di game Itu bukan Jadi petwin itu adalah sebuah game Dimana game tersebut menjual item Ya disini ada nih toko-tokonya Nah dimana dia menjual item Dan item itu menambahkan stat pada karakter kita Dan item itu tidak bisa kita dapetin dengan cara crafting Fishing, searching, launching Oh launching sih Grinding Terus dungeon Masuk dungeon gitu ya Itu gak bisa Bisanya cuman dibeli Nah disini tuh gak ada Terus juga kostum kita punya kostum disini ya Ada kostum dan kostumnya juga gak bisa di Apa namanya Bukan gak bisa Tapi kostumnya itu tidak ada stat sama sekali Nah kayak gini cuman gaya-gayaan aja Dan ini bisa di crafting kayaknya ya Coba ya kita Cara mendapatkannya kita klik aja Nah ini kotak bisa didapatkan dari kotak Kotaknya kita klik Kotaknya dari kostum Kita klik Nah disini Balik lagi Nah bisa dibuat kotaknya Ini dia kotak-kotaknya Bahannya apa? Bahannya ini Pecahan kostum Pecahan kostum itu bisa didapat dari Dari quest-quest lah Bukan dari quest Dari lawan NPC Lawan MVP pun bisa ngedrop Cuman ada rare Ada Ininya lah ya Ada Chancenya Begitu Terus juga disini ada Nah Ini gue ada sekitar 116 coin Nah 116 coin itu dapat jadi dimana? Itu dari MVP-an MVP-an ini akan terus muncul Dit di tempat ini Setiap kali kita mengakhirnya Kita lihat ya Dapat gak? Nah dapat ya Coin peringatan Tadi gue dapat 116 Sekarang jadi 117 Kadang dia nambahnya Tadi gue dapat 1 Kadang dapatnya 5 Kadang ada 10 Dan seterusnya Dan kalau kalian hoki Nanti akan mendapatkan stardust Nah stardust ini fungsinya apa? Kalian bisa lihat disini Oke Disini ada senjata ya Senjatanya ada banyak bro Banyak banget Asli Ini kalian bisa crafting Nah disini gue udah Udah Nge-crafting senjata ini ya Senjata pedang 2 tangan ini Dan nantinya akan Ngebuat yang ini Kenapa ngebuat yang ini? Karena mendapatkan stard15 Attack ditambah lagi attack 15% Kalau kalian mau ngebuat yang ini Juga bagus sih Artinya apa? Artinya semua item Bisa kita dapetin dengan cara Tidak beli Tapi kalau kalian para sultan Mau ngebeli Silahkan Ini ramah Untuk kita para free player ya Nah ini ada kostum Bukan kostum Kostum ini ya Informasi Topi dari acara Oke Ini nambahin Def 77 Tapi kayaknya Hoki ya Kalau yang bisa dapet Kita coba aja Dapet ke A Alah Satu lagi Nah ini dia ganti-ganti Tadi kan ada pouring head Ini udah gak ada lagi Sekarang duit Kalau duit Kita skip aja dulu Ini Semoga dapet stardust Waridecon The best Wah Ini nih Ini coin Buat reset Dapetnya 5 dong Andaikan tadi ya Andaikan bisa dapet 50 Wah MVP lagi Nah serunya disini ya Ada MVP-MVP Nah untuk Untuk masalah petuin Disini gak ada ya Dia tidak ada Mengejual item Yang nambahin stat Semuanya bisa kita dapetin Simpelnya Seperti itu Oke Setelah ini Gue akan ngasih liat PvP-annya Seperti apa PvP-annya juga Kita gak dibatesin Tapi ada Semacam apa ya Kalau kalian pernah mainin Oh Sebentar Dapet apa Tuh kan dapet 2 Tadi dapet 1 Sekarang dapet 2 coin Nah Disini ada MVP-an Ada PvP-an Dimana PvP-an ya Kalau kalian Disini ada ya Ada acara Ada Prontera Ada Colvert Ada Hutan Pahin Dan seterusnya Setiap ini Akan berbeda reward-nya Untuk Prontera Reward-nya Kalian akan dikasihkan Mercenary lah ya Kalau kita sebutnya Mercenary Terus Colvert Kita dikasih Equip Kepala Terus Hutan Payun Kita dikasih lagi Kayaknya Gue akan Ngambil Kalau yang Prontera Udah abis Gue dihajar orang Banyak banget Kalau yang disini BP gue Udah 7800 Oh iya Ini kita Menggunakan BP Bro ya Bermainnya Menggunakan BP Jadi Yuk Kita hajar aja dia Seperti ini Pertandingan Ini untuk PVP-nya Wah Dia level 35 Well Gue cuman Berdua Eh gue cuman Bertiga Dia berempat Dibully-bully Kayaknya Kalah gue Gue kalah orang Ini Bukan kalah Kekuatan Ayo dong Menangin Nah Ada waktunya ya Waktunya tinggal 22 detik Tinggal Tinggal Satu Versus Dua Bisa dong Nice Pas banget Tinggal Satu detik Wow Berat Berat juga Ini Jadi Nanti Kalau Misalkan Kita udah Mendapatkan Poin Sekitar 8 Ini gue Dapat Poin 3 Kalau Kita udah Dapat Poin 8 Itu Nanti Kita Akan Bisa Ngeklaim Reward Gitu Gue Mau Hajar Yang Ini Rada Gimana Gitu Tapi Mau gak Mau Kalian Dapatin Dulu Kalian Kalian Kelarin Dulu Di Prontera Buat Dapatin Dua Ini Mercenary Bintang Dua Gw Mercenary Gw Masih Bintang Satu Yang Satunya Lagi Bintang Dua Ini Enggak Bintang Satu Dua Dua Jadi Kalian Tinggal Hajar Aja Yang Ada Disini Untuk Ngedapetin Si Mercenary Nah Mercenary Bisa Nambahin CP Kita Utong Namanya Wow Berapa orang Itu Dia Udah Empat Orang Tapi BP Masih Bp Buat Teman Teman Yang Bingung BP Apaan BP Itu Sama CP Atau Combat Point Atau Power Sama Cuman Penyebutannya Yang Berbeda GG Wah Kalah Kayaknya Gue Tinggal NPC Oke Menang Itu Kalau Kalian Lihat Senjata Gue Ada Aura Itu Apa Itu Kostum Gue Menggunakan Kostum Pedang Dua Tangan Jadi Kalau Kalian Udah Ngedapetin Pedang Dua Tangan Seperti Ini Salah Nah Ini Ini Alka Bringer Ada Dua Alka Bringer Ini Kostum Untuk Senjata Yang Tier Tinggi Tapi Kalau Kalian Ngebuat Yang Tier Tingginya Langsung Seperti Ini Nah Ini Alka Bringer Alka Bringer Juga Nanti Akan Ada Auranya Gue Gatau Kalau Yang Ini Gimana Karena Kalau Ini Gue Coba Copot Coba Copot Kita Lihat Nggak ada Auranya Nggak ada Auranya Tuh Nggak ada Auranya Itu Karena Dari Si Ini Guanya Aja Nah Pasang Jadi Kalau Kalian Lihat Tuh Bentuknya Kayak Gini Tapi Dia Jadi Kayak Ada Auranya Gitu Tuh Dia The Best Nah Sekarang Ini Gue Nyobain Ke Dungeon Ada Dungeon Ada Eclipse Ada Juga GTB Kita Coba Aduh Sayang Baat Ini Gue Ke MVP Dulu Lumayan Terus Juga Ada MVP Boss Yang Disini Jadi Kalian Bisa Ngehajar Boss Yang Disini Untuk Ngedapetin Item Item Kayak Oridekon Dan Lain Lain Disitu Ada Boss Sebentar Oke Kayaknya Gue Coba Ke Ini Dulu Ya Ini Gue Quest Disuruh Nge Plus Senjata Gue Sampai Plus 20 Membutuhkan 75 Oridekon Dan Gue Udah Ngedapetin Saran Gue Kalian Ngedapetin Oridekon Itu Dari MVP Ya Dari MVP Bro Sering Sering MVP Atau Dari Toko Rahasia Kalian Tinggal Klik Lalu Toko Rahasianya Ini Nah Ini Dia Kalian Bisa Beli Kenapa Ini Kartu Kraben Nah Seperti Itu Atau Kalian Bisa Beli Disini 10 Ribu Wah Ini Ini Butuh Bat Ini Hard Skin Itu Butuh Banget Bro 10.000 Lagi Harganya Beli Mumpung Murah Ini Juga 10.000 Oke Habis Ya Yuk Sekarang Kita Ke Oh Gue Naikin Ini Dulu Bam Nah Setelah 70 Eh Setelah Dia Level 20 Baru Kita Bisa Masukin Kartu Yang Lainnya Untuk Nambahin Attack Nah Sedangkan Disini Nanti Level 30 Bisa Pasang Slot Ketiga Level 40 Senjatanya Bisa Dipasang Ke Apa Namanya Slot Ke Empat Gitu Ya Ini Kartunya Juga Bisa Di Plus Dengan Cara Pakai Kartu Yang Ini Gitu Nice Next Level Oh Ya Saran Gue Kalian Kalau Untuk Stat Ya Stat Untuk Stat Karakter Ada Dua Cara Kalau Kalian Mengikuti Dari Sistem Disini Kalian Auto In Aja Contoh Kayak Gue Ini Gue Auto In Aja Biar Sistem Aja Yang Ngatur Start Gua Ada Nanti Kedepannya Jelek Atau Gimana Tinggal Atur Ulang Start Aja Membutuhkan Cuman 100 Duit Ini Duit Ini Bisa Kalian Dapetin Ini Bisa Kalian Dapetin Dengan Cara Nge Gacha Disini Tadi Atau Dengan Cara Bentar Wih Dapet Orlean Dapet Bojo Orlean Dengan Cara Kalian Bisa Lihat Disini Nah Ada Daily Kita Sebentar Gue Lihat Dulu Untuk Daily Acara Pohon Nah Ini Kalau Kalian Login Selama 360 Menit Kalian Akan Mendapatkan Perharinya 120 Nah 120 Ya Perharinya Kalian Akan Mendapatkan 120 Begitu Ini Apa Dapet Terus Di Atas Juga Dapet Oke Ini Bingo Kalau Kalian Pernah Main Origin Ini Sama Bro Nanti Bingo Bingo Satu Garis Bingo Dapet Satu Garis Bingo Dapet Gitu Gitu Oke Sekarang Kita Masuk Ke Danjan Dan Kita Pilih Coba Yang Ini Ya Yuk Masuk Nah Untuk Masuk Ke Dalam Dungeon Juga Itu Ada Waktunya Jadi Jadi Kalau Udah Waktunya Mentok Enggak Mentok Juga Nanti Akan Kita Akan Mendapatkan Kesempatan Satu Kali Masuk Gitu Terus Nanti Kalau Udah Ini Kelar Gue Keluar Nanti Ada Timernya Sejam Atau Sejam Setengah Nanti Bisa Lagi Masuk Lagi Gitu Jadi Nggak Nunggu 24 Jam Untuk Bisa Masuk Lagi Enaknya Itu Kayak Gitu Ya Kalau Game Game Lain Kan Gak Masuk Dungeon Dah Besok Besok Baru Bisa Lagi Kalau Ini Gak Ya Kira Kira Dalam Satu Hari Sekitar 12 Kali Masuk Lah Bisa Kurang Lebih Begitulah Nah Ini Sekarat Nah Disini Kalian Bisa Lihat Tinggal Berapa Menit Lagi Nanti Baru Kita Bisa Masuk Lagi Nah Ini Dia Waktu Tersisa Sampai Gratis 2 Jam Untuk Masuk Itu 2 Jam Terserah Lo Mau Masuk Yang Mana Aja Itu 2 Jam Surem Ya Pokoknya Begitulah Cara Bermain Terus Nanti Next Untuk Untuk Gue Berubah Di Level Di Level 60 Kayaknya Ini Gue Baru Level 3 Oh Ya Untuk Skill Nah Saran Gue Kalian Mentokin Aja Contoh Kayak Gue Ini Mentok Itu Max Di Level 30 Untuk Ngeboosting Attack Tenang Nanti Kalian Bisa Atur Ulang Skill Gratis Satu Kali Gratis Untuk Pertama Kali Gratis Jadi Untuk Awal Awal Kalian Bebas Mau Yang Mana Mau Naikin Endure Ke Bebas Bebas Mdf Mdf Naik 300 Terus Juga Ini Ada Kayak Book Kalian Kalau Ngekill Monster Monster Ini Nanti Ada Buku Selesai Nake Level Nanti Ngekill Sejumlah Kalian Nake Level Lagi Begitu Juga Dengan Kostum Kalian Bikin Kostum Kalian Bisa Naikin Lagi Level Nya Gitu Nah Begitulah Ceritanya Terus Untuk Penyimpanannya Kalian Misalnya Disini Cuman Nggak Sampai 500 MB 494 Wah Ini MVP Coy Oke Kayaknya Sampai Disini Informasi Game Kali Ini Sekali Lagi Ini Game Nggak Petwin Sementara Gue Mengatakan Ini Game Nggak Petwin Karena Belum Ada Unsur VIP Kalau Kalian Misalkan Lihat Nanti Kedepannya Wah Ini Ada VIP Berarti Ini Game Adalah Petwin Tapi Kalau Misalkan Nggak Ada VIP Yang Nambahin Start Berarti Ini Game Normal Dan Semua Kalangan Bisa Memainkannya Wow Dapat Ancient Nice Itu Nge Crafting Ya Kayak Gini Buat Nge Crafting Baju Baja Bisa Atau Nge Crafting Jubah Disesuaikan Dengan Stat Yang Kalian Inginkan Oke Nanti Next Di Video Selanjutnya Mungkin Kalau Kalian Minat Dengan Game Ini Gue Akan Buatkan Build Guide Guide Lainnya Lagi Oke Thank you Semuanya Sampai Jumpa Di Next Video Will Mính Ma 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 Terima kasih telah menonton!